Meski Kemenkumham telah menolak kepemimpinan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa, namun Partai Demokrat Kubu Agus Harimurti Yudhoyono tetap melanjutkan gugatan kepada 10 orang ex-kader Demokrat yang terlibat dalam KLB Demokrat di Deli Serdang. Gugatan Kubu AHY, masuk kami gugatan Demokrat Kubu AHY, untuk 10 orang yang tergugat yakni Darmizal, Marzuki Ali, Tri Julianto, Supandier, Sugondo, Boyke Nofrizon, dan Joni Alen Marbun. Selanjutnya Yusudarso, Shofwathila, Mozaib, Max Sopakwa, dan Ahmad Yahya. Dalam gugatan ini, Kubu AHY didampingi 13 advokat, diantaranya mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto, Pakar Hukum Pidana Abdul Fikhar Hajar, ex-IKOE, Donald Faris, serta beberapa orang lainnya. Dalam isi petitum, pihak penggugat meminta majelis hakim memutuskan para tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk menyelenggarakan aktivitas KLB di Deli Serdang yang mengatasnamakan Partai Demokrat. Kepala Bakomsela DPP Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menjelaskan, gugatan terhadap 10 orang ini dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Terima kasih, teman-teman.